Intro Hai teman-teman semuanya kembali lagi di channel ini dan pada kesempatan kali ini aku akan berbincang-bincang sama anak IPDN sebelum itu alangkah baiknya kalian like dulu video ini dan subscribe dulu ke channel ini bukti bahwa kalian mendukung channel ini supaya bisa lebih baik dan lebih maju untuk ke depannya oke sekarang aku bersama orang yang sudah lama tidak pernah masuk ke channel ini ya boleh diperkenalkan lagi mungkin ke subscriber baru ya perkenalkan nama saya Dimas Randy saya sekarang berkuliah di salah satu kampus kedinasan di IPDN oke sekarang saya sudah menjalani tingkat 3 atau semester 6 semester 6 berarti kita satu angkatan ya ya betul angkatan 2000 berapa? 2018 2018 oke stereotip orang tentang IPDN kan dididik ya fisik gitu biasanya kan kayak gitu apa aja sih syarat yang bakalan dilihat banget sama IPDN itu tentang fisik atau tentang kepintaran atau yang lainnya gitu kalau buat syaratnya sendiri ya yang pasti warga negara Indonesia ya minimal umur waktu buka pendidikan itu 16 tahun oh minimal daftarnya 16 tahun dan maksimalnya 21 tahun oh ada maksimalnya ya jadi gak bisa lebih dari itu kan waktu buka pendaftaran terus lebih ya macam-macam ada misalnya fisik kalau fisik untuk tinggi sendiri pria 165 cm jadi kalau buat perempuannya 155 cm terus nanti disitu juga dilihat kalau buat dari tesnya itu pertama biasa administrasi kan nah administrasi itu bisa yang tadi kayak ngelampirin KTP terus surat keterangan hasil ujian surat catatan baik di polisian sama ijazah-ijazah yang kayak gitu terus habis tes itu ada tes akademik tes akademik kalau buat tes akademik materinya bisa dari sejarah matematika yang kayak gitu macam-macam lah nah setelah tes akademik ada tes kesehatan oke tes kesehatan ngapain tuh tes kesehatan tuh diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki yang gak bisa masuk itu kalau apa kalau misal kayak ada penyakit-penyakit tapi yang standar penyakitnya tuh kayak udah gak bisa dimaklumi gitu kalau misalkan nih kacamata nih kacamata gimana tuh kalau buat yang minus masih bisa tapi ada batas maksimalnya kalau gak salah 2 jadi batas maksimal kalau misalkan orang pakai kacamata itu 2 minus gitu misalnya 2 silinder juga 2 silinder kurang tau ya kumpul bat silinder oke jadi itu untuk masuk pendaftaran sendiri nah untuk stereotip orang kan nih sampai sekarang kalau misalkan kalian lihat ya badan limas dulu tuh gak kayak gini nih kayak gini nih nah kayak gitu badan limas dulu nah sekarang tuh udah ngebentuk gini apa sih yang bikin badan kamu jadi ngebentuk kayak gini tuh kenapa gitu ya karena kita kan disana beda sama di kampus nah itu dia yang aku pengen tau gitu jadi kita disana tuh kehidupannya sendiri juga udah diatur dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh udah kita diatur disana tuh kayak TNI lagi berarti ya kayak polis gitu ya kurang lebih lah tapi tidak sampai sekeras mereka lah oke cuman disiplin dari fisiknya ikutin mereka gitu jadi kita disana tiap hari olahraga juga wajib itu tiap hari pasti ada olahraga gak mungkin oh olahraganya tuh wajib pasti wajib kita olahraga disana pagi itu bangun tidur setelah selat subuh kita disana ada namanya aerobik pagi nah aerobik pagi itu kita olahraga bareng-bareng satu angkatan satu kampus kayak misal lari habis lari push up push up sit up kayak gitu oke makanya kalian badannya bagus-bagus ya sehat-sehat sehat ketat gitu oke jadi berarti itu ya yang membedain yang pertama adalah latihan olahraga gitu terus untuk makan juga teratur kan oh gitu jadi jam makannya tuh teratur jam makan pagi siang malam tuh udah teratur jadi gak sembarangan gitu terus untuk porsi makannya juga ya diatur juga porsi makan diatur olahraga diatur terus juga makanannya di makanannya juga disediain sama sana jadi ya sehat-sehat lah gak makan makanan jam food berarti orang yang gak suka olahraga misalkan stereotip mereka IPDN cuma kayak kuliah biasa itu gimana dong ada gak yang kayak gitu misalkan temen kamu atau kamu sendiri mungkin yang kayak lah kok jadi banyak gini olahraga atau yang lainnya gitu ya mungkin kalau yang awal-awal masuk kita kan mungkin adaptasi adaptasi jadi pertama pasti kaget lah kenapa tiap hari kayak gini pasti ngeluh juga kan tapi lama-lama terbiasa ada doktrin terdahulu mengatakan dipaksa terpaksa terbiasa oke kayak ini ya tan malaka ya terbentur terbentur terbentuk oke ya oke itu dia apakah cuma itu yang ngebedain IPDN sama kuliah yang lain apa gimana misalkan kuliah yang lain kan anak kosan paling ya kuliah kalau kuliah biasa ya kuliah biasa yaudah gitu pulang kuliah pulang kuliah pulang kupu-kupu gitu kalau IPDN gimana kurang lebih sama paling cuma ya tadi paginya olahraga terus ada makannya juga makan bareng kita di gedung makan di gedung makan habis itu kita habis gedung makan itu ada apel pagi habis pagi-pagi kita perkuliahan kuliahan pulang lagi terus sholat sholat berjamaah di masjid untuk yang muslim kalau yang lain bisa beribadah di wismanya masing-masing habis itu kalau yang siangnya ada kuliah atau pelatihan masuk kelas lagi sorenya ada olahraga lagi kita sorenin oke jadi banyakan olahraga ya cuman untuk kuliahnya sendiri apakah belajar kayak kuliah orang lain atau gimana kalau buat kuliahnya sendiri sama-sama belajar kayak orang lain cuma mungkin materinya agak beda kita lebih ke pemerintahan kayak gitu jadi untuk belajar biasa ya sama gitu ya sama di gedung perkuliahan juga oh ada gedung perkuliahan kelas gitu ya ada gedung kelasnya oh kirain semuanya ini gitu ya turpersonal kirain semuanya gitu ternyata ada kuliah juga ya ada ada kuliah oke jadi yang pertama tadi itu adalah cara makan porsi makan oh iya BTW ini ya apa asrama ya iya ada asrama dan asramanya itu sampai lulus kuliah apa gimana di asrama ya mulai pendidikan dari mulai pendidikan sampai lulus pendidikan asrama asrama oke paling kalau mau keluar asrama ada namanya pesiar tiap Sabtu minggu tiap Sabtu minggu boleh keluar iya boleh keluar tapi di batas misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam udah harus di kampus jam 10 pagi sampai jam 7 malam tapi semenjak corona nih kan iya iya gimana tuh semenjak corona nih jadi banyak yang berubah lah mulai yang dulu dari dulu awalnya kita kuliah di gedung perkulian kan jadi kemarin-marin tuh sempat kuliah kita kuliah online tapi dari asrama masing-masing terus makan juga sempatnya harusnya di gedung makan kita diantar ke asrama juga makannya jadi di kamar masing-masing gitu terus udah gak ada pesiar juga jadi ya berbulan-bulan di kampus gitu-gitu aja aduh jadi berbulan-bulan di kampus gak bisa keluar kemana-mana karena corona gitu ya gak dapet dinas cuti juga gak dapet dinas cuti nah sekarang pertanyaan selanjutnya sih paling gini orang-orang kan biasanya lihat tuh misalkan di luar kalau misalkan ada orang ke mal atau kemana gitu ya biasanya banyak yang pakai baju IPDN seragam lengkap gitu ya dan kamu juga dulu kayak gitu kan seragam lengkap nah kenapa sekarang enggak